Beli prosesor bonus GPU Siapa sih yang gak mau? Nih nih, gue punya pantu nih Jalan-jalan ke magelang Jangan lupa makan belut Ini list prosesor-prosesor yang garang Udah bonus sama IGPU kebut 2, 3, PC kentang Ini dia, rekomendasi prosesor dengan IGPU termantau Apa ya cakap? Teracu Udah lama nih, kita gak update rekomendasi prosesor dengan IGPU terbaik Dan sekarang ya, gue buat lagi Apalagi sekarang prosesor dengan IGPU udah memiliki performa IGPU yang lumayan kebut Dan gak bisa dipandang sebelah mata lagi Bahkan dalam beberapa kasus itu mengalahkan VGA card Tapi pertanyaannya VGA card seperti apa? Ya nantilah kita jawab Pokoknya tonton dulu videonya sampai habis Nah sebelum lanjut ke list ya, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa prosesor dengan IGPU tetap bagus Walaupun harga VGA card itu sudah pada turun Ini dia, gue kasih kelebihan dan kekurangan IGPU Ya kelebihan yang pertama ya, harga prosesor dengan IGPU itu udah pada turun Yang gak kayak dulu pas VGA card naik, dia juga ikut naik Dan juga jelas gak butuh VGA card Terus, dia tuh lebih hemat daya Dengan full load yang pasti lebih ringan daripada VGA card Walaupun itu tanpa pin power Dan juga cocok untuk kantor atau ofis ya Karena udah include IGPU juga Kalau kalian emang pengen nakal gitu di kantor Pengen ngedota atau nge-game dikit itu masih bisa Tapi kalau kalian yang bos-bos gitu kan Awas nih, hati-hati nanti pekerjanya malah main dota ya Tetapi disini juga pasti ada kekurangannya ya IGPU itu yang secara performa Ya pastinya lebih lelet kan daripada VGA card secara umum gitu Terus memakan RAM ya, karena dia kan si IGPU-nya itu pasti makan RAM dari RAM PC-nya Terus harus di-tuning biar performanya itu lebih maksimal atau keluar semua performanya Otomatis kalau kalian gak suka tuning itu kan pasti bakal ribet ya Terus juga ya sangat bergantung pada speed RAM Nanti speed RAM-nya kenceng, IGPU-nya bisa kenceng Kalau lambat atau speed-nya gak begitu kenceng ya pasti performanya kurang maksimal Dan yang ada di list rekomendasi ini adalah proyessor yang masuk ke Indonesia ya Yang mudah kalian temukan di marketplace Jadi tidak GOIB Ada pun yang tidak disebutkan kemungkinan tidak masuk ke Indonesia Atau susah ditemukan ya Walaupun Indonesia kan bisa mengadakan yang tidak ada Yang menghilangkan yang ada gitu kan Cuma untuk kasus proyessor ini sulit Seperti apa? Seperti Ryzen 3000G Atau Ryzen 4700G Atau seperti Ryzen yang seri GE-nya ya Yang IGPU tapi hemat daya itu sulit ditemukan Dan di dalam list ini hanya akan berisikan prosesor AMD ya Karena Intel HD atau bahkan Intel Iris Itu gak bisa dibandingkan sama prosesor-prosesor AMD dari segi IGPU Dan gue juga udah menyertakan link ya Seperti biasa kan Di deskripsi biar kalian gak usah pusing-pusing nyarinya Langsung cek aja deskripsi kalau kalian pengen lihat Atau pengen langsung cek di marketplace Biar gak usah pusing-pusing nyari sendiri Langsung aja kita bahas Yang pertama adalah Ryzen 5700G Ini parah sih Proyessor dengan IGPU dan CPU yang powerful Memiliki 8 core dan 16 treat Sangat cocok untuk kerakitan PC editor tanpa VGA card Walaupun ya PC yang dengan VGA card biasanya lebih bagus daripada yang dengan IGPU saja Pasti ya punya kelebihan dan kekurangan Dimana Ryzen 5700G ini memiliki kelebihan jumlah core yang banyak ya Dimana itu punya 8 core 16 treat Hemat daya juga gitu kan Dan enak untuk dituning Dan kekurangannya ya performa IGPU-nya itu gak beda jauh sama Ryzen 5600G yang jelas lebih murah ya Dan juga gak bisa dibilang budget karena harganya ya Dan tidak support PCIe Gen 4 di harga segini Berapa harganya kalian bisa dapet Ryzen 5700G ini di kisaran 3 jutaan lebih dikit Jadi harga segini kayaknya udah gak memasuki kategori budget lagi ya Ini kan mahal Tetapi tetap dia tetap menjadi prosesor dengan IGPU terbaik Bukan terbaik, terkuat ya Terkuat, terpowerful Untuk rekomendasi motherboardnya kalian bisa lihat disini Disitu ada B550 dan X570 Tetapi tidak bisa menggunakan PCIe Gen 4 Dan juga kalian bisa mengambil opsi lain yaitu B450 Oke selanjutnya yang kedua ada Ryzen 5600G ya Kalau secara value prosesor dengan IGPU itu jatuh pada prosesor ini Ryzen 5600G Karena harganya oke performanya bisa dibilang serasi dengan harganya dengan jumlah core yang pas Sementara gak pas ya cuma ini banyak ya 6 core 12 street Ya dengan kelebihannya kalian bisa lihat disini harganya itu bisa dibilang pas Corenya banyak 6 core 12 street Hemat daya juga Sudah 7 nanometer juga Cuma kekurangannya ya Seperti semua IGPU Ryzen tidak support PCIe Gen 4 Emang penting? Sebenarnya penting ya Karena kalau kalian menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4 itu bakal lebih kencang Sayangnya tidak bisa Kalian bisa mendapatkan Ryzen 5600G di harga 1,7-1,8 jutaan ya Di harga segini Ryzen 5600G adalah opsi yang sangat bagus Karena di lain kalian dapat prosesor yang oke Kalian juga dapat IGPU yang mantap juga Dan rekomendasi motherboardnya pasti ya Yang tidak support PCIe Gen 4 Disitu ada B450, B350, A520, dan A320 Selanjutnya ada Ryzen 4600G Ya ini sedikit di bawahnya 5600G Nah pembahasan 4600G ini sebenarnya udah include sama 4650G Yang seri non-retail Yang OM punya Yang sama-sama bisa kalian temukan banyak di marketplace Dibanderol dengan harga yang sedikit lebih rendah dari 5600G Yang overall performanya hampir mirip ya Mirip, mirip tidak serupa tapi Cuma si Ryzen 4600G ini performanya sedikit lebih lambat Daripada Ryzen 5600G Yang memiliki kelebihan ya IGPU budget, corenya juga ya Sama-sama banyak juga Cuma kekurangannya sama-sama tidak support PCIe Gen 4 Di harga 1,6 jutaan Itu bisa menjadi opsi yang lebih budget Daripada 5600G Untuk rekomendasi motherboardnya Kalian bisa cek disini sama aja Oke next selanjutnya ada Ryzen 3400G ya Provisor yang pada saat itu pernah naik To the moon harganya Ya walaupun harganya itu sempat naik Ya nggak masuk akal juga Langit Tapi sekarang akhirnya harganya udah turun Dan bisa dijadikan opsi Dibekali dengan 4 core 8 read Ya Ryzen 3400G Punya 11 core GPU Yang dibilang lebih banyak dari yang lain Tetapi secara clock itu lebih rendah dari IGPU yang lebih baru Seperti 5000 atau 4000 series IGPU Untuk kelebihannya juga disini punya core yang ya Sebenarnya nggak dibilang banyak Cuma cukup lah ya 4 core 8 read dan hemat daya juga Tetapi kekurangannya RAMnya hanya support sampai dengan 2933 MHz secara ofisial Yang mana ini kan pasti nanti mempengaruhi speed dari IGPU nya Dan juga litografinya masih 12 nanometer Ya wajar lah udah lama juga ya kan Sudah dibanderol dengan harga yang bisa dipertimbangkan lah 1,4 jutaan bisa menjadi opsi budget buat kalian Walaupun sebenarnya kalau nambah dikit Ambil Ryzen yang udah 6 core 12 read IGPU Untuk rekomendasi motherboardnya sama kayak sebelumnya ya Cuma disini nggak ada B350 Lanjut ke Ryzen 4300 Disini sudah include Ryzen 4350G ya Yang OM punya Seri non retail Karena secara spek kurang lebih sama Jadi anggap aja sama Memiliki 4 core dengan hyper trading 8 read Ini bisa banget jadi opsi Kalau dibandingkan dengan 3400G Secara performa IGPU lebih unggul 3400G Tetapi kalau berbicara masalah performa CPU Ryzen 4300G lebih unggul Karena ya lebih baru dan support RAM speed sampai dengan 3200MHz Kelebihannya dari proyektor ini adalah hemat daya Dan udah 7 nanometer juga Kekurangannya harganya sementara agak kurang pas Kenapa agak kurang pas mepet sama Ryzen 5 yang 4600 Kenapa? Karena saat berbicara masalah harga ya Harga proyektor ini tuh 1,5 sampai dengan 1,6 jutaan Sayangnya harganya itu kurang oke Karena dengan nambah 200 ribuan kalian bisa dapet Ryzen 5600G Atau mungkin nambah dikit bisa dapet 4600G Yang menurut gue overall lebih baik lah Untuk rekomendasi motherboardnya pasti motherboard budget A520 dan A320 Next selanjutnya ada Ryzen 2400G Ini udah lama sekali rilis Tapi masih bisa masuk ke rekomendasi Kenapa? Nanti gue kasih jawaban Yang pertama ya Walaupun sudah terbilang lebih lama dari proyektor-proyektor yang ada di list ini Ryzen 2600G gak bisa dilupakan Karena memang selain performa iGPU-nya yang kurang lebih masih eksis Proyektor ini juga dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau Ini poin plusnya Kelebihannya ya sobat kere-kore Yang selanjutnya GPU core countnya juga banyak Sama kayak 3400G Kekurangannya dia masih early zen Dimana early zen itu kayak arsitekturnya kayak 1000 series Performa iGPU-nya kurang garang ya Sebenarnya kan karena dia mengikuti speed RAM dari proyektornya Dimana maksimalnya cuma 2933 dan masih 14nm juga Nah tapi kalau berbicara masalah harga Kalian tuh bisa mendapatkan proyektornya dengan harga 1,1 juta aja Oh nice sekali gitu kan Bisa menghemat budget dan secara iGPU ya lumayan oke lah Untuk rekomendasi motherboardnya Seperti biasa motherboard budget A520 dan A320 Karena bisa jadi paduan PC budget Next selanjutnya ada Athlon 3000G ya Versi budget iGPU Ini udah budget-budget lagi gitu Hebat sekali ini buat tambahan aja alternatif Kalau kalian mau cari yang di bawah 1 juta Karena Athlon ini 3000G bisa kalian dapatkan di harga 700 ribuan aja Tapi ada pertanyaan nih Kenapa enggak Ryzen 3200G atau 2200G bang Karena sayangnya kedua proyektor ini masih sulit Kalian dapatkan di bawah 1 juta Ya agak sulit lah agak sulit ya Gak sulit banget cuma agak sulit Paling 1 juta kurang dikit Nah terus kalau di atas 1 juta ya kalian lebih baik Melirik proyektor-proyektor di list yang udah gue sebutkan tadi Daripada kalian ambil Ryzen 3200G atau 2200G Walaupun hanya memiliki 2 core 4 rate Proyektor ini punya performa iGPU yang masih bisa ditoleransi lah Masih bisa lah masih bisa Dan proyektor ini juga sangat cocok untuk PC kantor Kasir dan sejenisnya Karena emang sangat hemat daya Kalau kalian bos-bos yang pelit gitu kan medit Pokoknya perhitungan listrik itu sangat diperhitungkan sekali Ini bisa jadi opsi buat kalian Buat para bos-bos Wakil Untuk rekomendasi motherboardnya jelas ya motherboard yang budget yaitu A320 Nah sekarang Mending-mending time Ya pasti kalian kan Pasti banyak yang mending-mending nih Gue bantu jawab mending-mending Pertanyaan mending-mending pertama Ryzen 5600G atau 4600G? Hmm interesting Sebenarnya kedua-duanya punya spek yang hampir sama ya Tapi jelas Ryzen 5600G secara overall lebih better daripada 4600G di harga yang gak jauh beda Jadi jelas 5600G Pertanyaan kedua Ryzen 3400G atau 4300G? Sama-sama punya 4 core, 8 read Secara raw performance Ya IGPU Ryzen 3400G itu lebih baik daripada Ryzen 4300G Tetapi Dari segi CPU 4300G lebih unggul Serta memiliki arsitektur yang lebih baru Dan juga saat kalian tuning ya Maka Ryzen 4300G akan memiliki performa yang melebihi Ryzen 3400G Pertanyaannya Mana yang lebih oke? Kalau gue sih lebih prefer ke Ryzen 4300G Nah Pasti nih kan Harus pakai rekomendasi rakit gitu kan Biar kalian nih gak usah mikir lagi gitu Gue bantu memberikan rakitan PC yang lebih nice Tetapi ini ingat belum termasuk storage, power supply, casing dan sebagainya Ini hanya core-nya saja Yang pertama ada rakitan IGPU agak kaya dikit ya Menggunakan Ryzen 5600G dengan motherboard B450M Dengan total 3.700.000 rupiah Lanjut ke rakitan IGPU penerima BPJS Memakai Ryzen 4300G dengan motherboard A520M Dengan total 3.300.000 rupiah Next ke rakitan budget parah ya Ini buat para bos-bos yang hemat daya listrik Atau buat kalian yang emang takut ngeceplek rumahnya Pakai Athlon 3000G dengan motherboard A320M Itu bisa kalian dapatkan di 2,1 jutaan aja RAM-nya juga 8GB aja gak usah banyak-banyak Karena kan ya gak bakal berat juga penggunaannya Nah secara nalar nih ya Gue tau kebanyakan dari kalian itu pengen rakit PC dengan IGPU Karena memang ingin menghemat uang Ingin lebih ringan tagihan listriknya Makanya gue kasih rekomendasi motherboardnya Dan catatan lagi kalau kalian emang pengen rakit PC Dengan discrete GPU alias PGA card Maka akan lebih baik Kalau kalian rakit PC dengan prosesor yang non-IGPU Apalagi kalau kalian itu butuh banget PCIe Gen 4 Maka lebih baik kalian rakit non-IGPU Ryzen Atau kalian bisa ambil Intel generasi 11 ke atas Ya kayaknya langsung ke 12 atau 13 aja Agar bisa merasakan performa PCIe Gen 4-nya Tambahan nih IGPU emang dalam beberapa kasus bisa mengalahkan VGA card Tetapi perlu diketahui VGA cardnya itu VGA card entry level Itu pun VGA cardnya udah rilis beberapa tahun yang lalu Seperti apa? Seperti GTX 1050 GTX 1050 Ti Bukan VGA card entry level yang baru Itu pun biasanya perlu di tuning ekstra lagi Jadi gak raw performance ya Jadi kalau emang pengen ngalahin si VGA card yang udah gue sebutkan tadi Perlu di tuning lagi Tapi kalau kalian di luar dari keadaan yang udah gue sebutkan Kalian mau rakit PC menggunakan processor dengan IGPU Yang sudah gue sebutkan Ya sifatnya sangat diperbolehkan Ya itu dia Rekomendasi processor dengan IGPU Yang mungkin sangat rekomendasi untuk kalian rakit Kalau kalian suka videonya bolehlah kalian share ke teman-teman kalian Beri teman-teman kalian juga tau Kalau ada ternyata processor dengan IGPU yang mantap Gak usah beli VGA card Daripada kalian kena jebakan GT730 Mending kalian beli processor dengan IGPU Terima kasih sudah menonton gun update sampai habis And always see you next time Wassalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax